9 Star Hegemon Body Arts Season 404 Selesaikan yang kecil dan kalahkan yang lama Klon Semua orang terkejut Orang yang menembak sebelumnya hanyalah klon api Longchen Tapi dia menipu semua orang Bahkan leluhur kunpeng yang tangguh dalam pertempuran pun tertipu Klon api Longchen Dengan nafas Longchen Kekuatan api melekat pada kekuatan jiwa Longchen Terutama ketika semua orang bersemangat dan dalam keadaan kaget dan marah Mereka tidak berharap Longchen menggunakan metode tingkat rendah seperti klon Tapi metode naif inilah yang menipu semua orang Longchen menendang kuntu ke udara Memegang sayap berdarah di tangannya Dan matanya penuh kegembiraan Panggilan Longchen melemparkan sayapnya ke ruang yang kacau Jadi sepasang harta ini tiba di tangan Longchen sebelum dihangatkan di tangan kuntu Longchen, aku mengutukmu untuk tidak mati Kuntu kehilangan sayapnya Seolah jiwanya tercabik-cabik Wajahnya berkerut seperti hantu Dan dia berteriak keras Tapi dia kehilangan sayapnya Vitalitasnya rusak parah Dan jiwanya rusak parah Dalam keadaan ini Longchen bisa menekannya sampai mati dengan satu jari Aku harap kamu bisa berumur panjang Longchen memandang kuntu dengan senyum di sudut mulutnya Panggilan Sayap di belakang Longchen berkibar Dan sementara semua orang terpana Dia langsung menuju pesona api berdarah di depannya Devil's Gate memiliki rawungan yang kuat Ledakan Energi iblis di depannya melesat ke langit Bumi hancur berkeping-keping Dan gerbang raksasa ribuan mil meledak dari tanah Menutupi langit dan menghalangi jalan Longchen Portal besar Menantang gas hitam Seperti baja Memancarkan fluktuasi yang luar biasa Portal besar itu dicap dengan wajah iblis Dan seluruh gerbang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya Seolah-olah ada sesuatu yang disegel di dalam gerbang Dan begitu dilepaskan Itu akan melahap dunia Sembilan gerbang berbaris Menghalangi arah gerak maju Longchen Ini adalah upaya bersama lebih dari selusin pembangkit tenaga Klan Moruo yang ingin mencegah Longchen menghancurkan pesona Cakar Persembahan Cloud Dragon Longchen meraung Seolah-olah raungan naga mengguncang langit Meraihnya dengan satu cakar Bayangan naga di belakang Longchen menutupi langit Dan dalam bayang-bayang langit Cakar naga menonjol dari bayangan naga Boom-boom-boom Cakar tajam itu seperti memotong tahu Menembus sembilan gerbang iblis berturut-turut Dan cakar tajam itu tetap kuat dan menghantam penghalang api Penghalang api meraung dan akhirnya ditembus oleh cakar naga Tetapi yang mengejutkan Longchen Penghalang itu ditembus Tetapi nyala api tidak padam Dan pintu ruang hanya bergetar sedikit Longchen menyadari dalam sekejap Nyala api ini kebal terhadap serangan fisik Dan buru-buru berkata kepada Huo Linger Simpan apinya di sini Om Huo Linger dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Blue Flame Greedy Wolf Tetapi Longchen membutuhkannya Jadi dia harus menghentikan penyerapan dan keluar untuk membantu Longchen Huo Linger berubah menjadi naga raksasa Bergegas ke penghalang api Membuka mulutnya lebar-lebar Dan api hitam berdarah mengalir ke tubuh Huo Linger Seperti seratus sungai yang bertemu dengan laut Ledakan Pada saat ini Leluhur Kun Peng berubah menjadi Kun Peng yang menutupi langit dan bergegas menuju Longchen Sayapnya melebar Dan rune mengalir Seolah-olah alam semesta sedang menekan Leluhur Kun Peng adalah pembangkit tenaga listrik yang benar-benar dihormati di dunia tiga tingkat bunga Energi mengalir di antara ketiga bunganya Terhubung satu sama lain Dan kekuatannya dapat menelan langit Leluhur Kun Peng benar-benar marah Betapa bangganya keluarga Kun Peng Mereka selalu bermusuhan dengan klan naga Dan keduanya telah bertarung selama ratusan juta tahun Klan Kun Peng adalah satu-satunya burung yang bisa bersaing dengan naga asli Klan Kun Peng memiliki sejarah yang memalukan Klan Kun Peng yang bangga membantai klan naga dengan gila-gilaan demi rasa malu Awalnya Kun Tu mengincar Longchen karena ada jejak aura naga asli pada Longchen Meskipun Longchen adalah ras manusia Jejak aura naga asli ini ditakdirkan untuk menjadi musuh mematikan di antara mereka Sayangnya, Kun Tu tidak memenuhi harapannya Dan terus-menerus dikalahkan oleh Longchen, umat manusia Jika Longchen adalah naga sungguhan Nenek moyang Kun Peng mungkin masih menerima hasil ini Tapi Longchen hanyalah ras manusia yang telah menyerap darah naga asli Ras yang lemah dan menurun Dan benar-benar mengalahkan keluarga Kun Peng secara langsung Ini sangat memalukan bagi keluarga Kun Peng Melihat Kun Tu kehilangan kemampuan bertarung Nenek moyang Kun Peng hanya bisa nakal dan menggunakan yang besar Untuk menekan yang kecil dan mengambil tindakan terhadap Longchen Di satu sisi, dia membenci Longchen Dan di sisi lain, dia membenci Kun Tu karena tidak memuaskan Bahkan jika dia membunuh Longchen, itu tidak terhormat Keluarga Kun Peng benar-benar sesuatu yang tidak bisa berdiri di atas meja Setelah mengalahkan tua dan muda Tidak heran mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan dan menundukkan kepala kepada keluarga naga yang asli Melihat leluhur Kun Peng datang, Longchen mendengus dingin, tidak mengelak atau menghindar Kelima jarinya bengkok seperti cakar naga, membanting kehampaan Darah, ki, tulang, dewa, jiwa, dan pikiran dalam tubuh Longchen menyatu Biasanya, kekuatan ini akan menyatu satu sama lain dan saling bertentangan Tetapi anehnya ketika Longchen menghadapi musuh yang kuat Kekuatan ini konflik antar kekuatan sebenarnya menjadi lebih kecil Ini seperti sekelompok orang yang bertikai tiba-tiba menghadapi invasi oleh musuh asing Ledakan Cakar naga zitian dan cakar tajam leluhur Kun Peng bertabrakan dalam kehampaan Begitu kedua cakar bertabrakan, dunia kehilangan warna aslinya Dan kemudian saya melihat bahwa di antara dua cakar raksasa Matahari tumbuh dengan cepat, menelan seluruh dunia dalam sekejap Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi Energi mengerikan menelan seluruh medan perang dalam sekejap Angin menderu merobek kehampaan Kerak bumi telah berubah bentuk Dan kota manusia asli kini telah menjadi tanah tandus Dengan retakan ruang di mana-mana Leluhur Kun Peng mengerang dan terguncang oleh kekuatan besar Leluhur Kun Peng kaget dan meraung Mustahil, bahkan dengan jejak darah naga asli Sama sekali tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu Bahkan raja naga dari keluarga naga asli mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu Kamu siapa? Petik 2 Saat ini, dia mulai curiga bahwa Long Chen sama sekali bukan ras manusia Melainkan ras manusia yang berpura-pura menjadi orang kuat naga Saat leluhur Kun Peng meraung, sesosok tubuh menyelinap di belakangnya Dan sebilah pisau panjang menebas pangkal sayapnya Uff! Darah memercik, nenek moyang Kun Peng meraung gelombang akar sayapnya dipotong dengan pisau Long Chen dan leluhur Kun Tu bertarung dengan sembrono Dan mereka dikejutkan oleh darah Dan dia hampir memuntahkan setegup darah Tetapi Long Chen tahu bahwa leluhur Kun Peng pasti sedang tidak enak badan Jadi dia mengambil risiko serangan diam-diam Orang baik, ini tidak memotongnya Meskipun Long Chen berhasil dalam serangan diam-diam Dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya di bawah agitasi darahnya sendiri Pisau ini hanya memotong luka besar, tapi gagal memotongnya Kun Peng memang pantas menjadi eksistensi yang bisa bersaing dengan klan naga asli Tanpa tindakan pencegahan apapun, dia gagal untuk berhasil Bajingan tercela, beri aku kematian Nenek moyang Kun Peng meraung, dan sayap di punggungnya bersinar Dan dia akan memantulkan Long Chen Tetapi Long Chen telah lama tertarik pada sayapnya Karena serangan diam-diam berhasil, dia sudah siap Tangan kiri meraih bulu leluhur Kun Peng Dan tangan kanan mengangkat segenggam debu merah tua Debu jatuh ke luka leluhur Kun Peng Dan leluhur Kun Peng gemetar dan menjerit melengking Bab 4032, karena Liao bencang Klan naga yang tercela, kamu benar-benar menggunakan trik jahat Nenek moyang Kun Peng meraung Ternyata debu itu tidak lain adalah karat yang tergores dari rantai Ketika Long Chen mendarat di kapal hantu Dan kekuatan mengerikan selama bertahun-tahun melekat padanya Bahkan tubuh leluhur Kun Peng yang menakutkan Tidak dapat menahan korosis selama bertahun-tahun Dan lukanya membusuk di area yang luas dalam sekejap Bum bum bum, nenek moyang Kun Peng berguling dengan liar Mencoba melempar Long Chen dari punggungnya Uff Sayangnya, alih-alih menjatuhkan Long Chen Long Chen mengambil kesempatan itu dan menebas sayap leluhur Kun Peng lainnya dengan pisau Panggilan Long Chen adalah bagian lain dari karat yang ditaburkan di lukanya yang lain Dan masih ada waktu di mulutnya untuk mencibir Lao Su yang pertama bukanlah klan naga Dan kedua, dalam hal kehinaan Siapa yang lebih tercelah daripada klan Kun Peng Anda Jelas dia berlutut dan memohon belas kasihan Menundukkan kepalanya dan menyatakan dirinya sebagai menteri Tetapi diam-diam merencanakan klan naga Bahkan jika Anda tidak menyebutkan dua yang pertama Anda adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tiga yang dihormati Dan Anda telah hidup lama Tetapi Anda datang untuk berurusan dengan saya Seorang pemula yang baru saja memasuki kerajaan Raja Peri Kamu tidak tercelah Bagaimana Anda telah hidup selama bertahun-tahun? Apakah semua basis kultivasi Anda telah melatih wajah ini? Anda semua berbulu sendiri Menertawakan orang lain yang terlihat seperti ayam Leluhur Kun Peng berjuang dengan panik Tetapi dia tidak bisa melepaskan Long Chen Long Chen seperti teritip yang menempel di dasar perahu Tidak peduli seberapa keras leluhur Kun Peng berusaha Dia tidak dapat membantu Long Chen Saat ini, leluhur Kun Peng juga panik Dia sama kuatnya dengan dia Long Chen mengambil kesempatan untuk membunuhnya Dengan cara ini, lukanya tidak akan sembuh Dan untuk menahan korosi patina Dia harus menghabiskan banyak kekuatan sumber Untuk menghapus kekuatan tahun Dia akan menjadi semakin lemah Dan Long Chen seperti citah yang bersembunyi di kegelapan Jika dia mengambil kesempatan Dia akan memberinya pukulan fatal Kembali ke bentuk manusia Kalau tidak bagaimana aku bisa membuangnya Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya Di kejauhan memandang Kun Peng leluhur Yang sedang berjuang dengan gila-gilaan Mereka ingin menyelamatkan mereka Tetapi mereka tidak bisa mendekat Karena takut terluka secara tidak sengaja Dan seseorang berteriak Setelah diingatkan oleh orang tersebut Leluhur Kun Peng segera mengecilkan tubuhnya Dan pada saat ia hendak berubah menjadi wujud manusia Ufff Sepasang sayapnya meninggalkan tubuh Dan dirobek oleh Long Chen Dan leluhur Kun Peng berteriak lagi Hahaha Idiot Berubah menjadi bentuk manusia Kekuatanmu terbatas Bisakah sepasang sayap ini dipertahankan? Long Chen tertawa Dan tiba-tiba Long Chen menahan senyumnya Dan berkata dengan tatapan minta maaf Maaf Saya sangat kasar Anda dan Kuntu adalah klien besar saya Saya seharusnya tidak menertawakan Anda Sehingga tidak akan ada pelanggan tetap di masa depan Aku membunuhmu Leluhur Kun Peng meraung Wajahnya terdistorsi Matanya menyemburkan api Dan dia membunuh Long Chen dengan tombak berdarah Ledakan Menghadapi pukulan leluhur Kun Peng Long Chen melemparkan tinjunya untuk memblokir Dan dengan ledakan keras Leluhur Kun Peng terkejut mundur tiga langkah berturut-turut Sementara tubuh Long Chen hanya sedikit bergetar Kamu telah kehilangan sayapmu Dan kamu telah kehilangan hampir setengah dari basis kultifasimu Sekarang Apa yang Anda andalkan untuk menjadi sombong? Apa karena kulitmu yang lebih tebal dari tembok kota? Long Chen masih mempertahankan tinjunya untuk menghadapi musuh Seringai di seluruh wajahnya Saya tidak tahu apakah itu karena darah naga asli mengalir di dalam tubuh Dan keluarga Kun Peng disiksa secara brutal Yang membuat Long Chen sangat gembira Om Tiba-tiba ada perbedaan ruang di belakang Long Chen Pedang panjang keluar dari langit Dan kekuatan iman yang kuat datang seperti air pasang Ledakan Long Chen menghancurkan backhandnya dengan pukulan Dan tiba-tiba merasakan lengannya bergetar hebat Dan ada rasa sakit yang tajam di atas tinjunya Dan dia dipotong oleh pedang yang tajam Long Chen menoleh ke belakang Dan benar saja Orang yang menembak adalah Liao Bencang Penguasa Kuil Jiwiu Saat ini Liao Bencang juga kaget Kekuatan keyakinannya tak terkalahkan Tetapi dia hanya bisa menembus pertahanan epidermal Long Chen Bahkan tulangnya pun tidak terluka Tampaknya kali ini Sang Dewa akhirnya tiba Jika aku membunuhmu kali ini Itu benar-benar akan menjadi Dewa Pembantaian Long Chen memandang Liao Bencang dengan wajah muram Dan matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin Ola Jiwiu didedikasikan untuk membantai keturunan bintang sembilan yang belum dewasa Dan dia adalah salah satunya Pada awal pertempuran penghancuran dunia di benua Tianwu Long Chen hampir mati di tangan pembangkit tenaga listrik Kuil Jiwiu Dalam pertempuran itu Terlalu banyak orang yang jatuh Yang membawa rasa sakit tak berujung pada Long Chen Meski Davan Genius adalah pembawa pesan utama di belakang layar Liao Bencang di depannya adalah Al Gojo Hari ini, mari kita bersihkan sepenuhnya Long Chen melirik pintu ruang Menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin Sekarang Huo Linger menyerap api neraka Jiwa-jiwa yang mati itu tidak lagi terpanggang oleh api neraka Tidak ada begitu banyak kebencian Gerbang neraka tidak memiliki cukup kebencian sebagai kekuatan pendorong Dan tidak ada cara untuk membukanya Sekarang tampaknya semuanya terkendali Sekarang garis bawah telah ditarik Tidak perlu terburu-buru menghancurkan gerbang ruang angkasa Long Chen pertama-tama harus membalas kematian keturunan bintang sembilan Bocah bodoh? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu masih membantai dewa? Kamu bisa bermimpi Liao Bencang mencibir Patung dewa muncul di belakangnya Dan kecemerlangan suci langsung menyelimutinya Kekuatan iman yang tak berkesudahan melingkupinya dan memujanya Di balik patung besar itu Ada patung-patung kecil yang tak terhitung jumlahnya Setiap patung adalah reservoir kekuatan keyakinan Dan setiap patung adalah warisan dari sebuah pesawat Kuil sembilan dunia bawah tersebar di sembilan langit dan sepuluh tempat Dan bahkan di dunia fana Saya tidak tahu ada berapa banyak orang percaya Kekuatan kepercayaan yang terakumulasi selama bertahun-tahun tak terbayangkan Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari kultivasi spiritual Mereka adalah dewa yang berdiri di atas semua makhluk hidup Semua makhluk hidup menggunakan kehidupan dan kepercayaan mereka sendiri Untuk meningkatkan status mereka Mereka dapat dengan leluasa menikmati dan mengendalikan kekuatan keyakinan penganutnya Kekuatan kultivasi spiritual tidak terletak pada wilayah mereka Bukan pada artefak mereka Tetapi pada seberapa besar keyakinan yang mereka miliki Sekarang Dewa Liao Bencang telah turun Dia bahkan memanggil patung dewa Dengan menggunakan semua kekuatan keyakinan Nafasnya tersulut dalam sekejap Dia hanya memiliki alam raja Tetapi nafasnya lebih kuat daripada dewa Tiga bunga nenek moyang kunpeng dari penulis bahkan lebih menakutkan Jika kepercayaan saya abadi Jiwa saya akan hidup selamanya Anda tidak akan pernah membunuh saya Tetapi saya dapat dengan mudah menghancurkan Anda Liao Bencang berkata dengan dingin Oh, lalu saya ingin mencoba keabadian legendaris Apakah itu benar-benar ada Long Chen menatap Liao Bencang Dan darah yang mengalir perlahan di tubuhnya Gelombang berlari kencang dalam sekejap Ledakan Dengan operasi darah naga Semua rune bola emas di tubuh Long Chen terbangun Dan debu naga saat ini dianggap dalam kondisi terkuat Merasakan kekuatan tak berujung di tubuhnya Seolah ingin meledakkannya Tangan besar Long Chen perlahan terulur ke gagang di belakangnya Pada saat Long Chen memegang pedang Minghong di tangannya yang besar Niat membunuh yang besar mengunci Liao Bencang dalam sekejap Dan pada saat itu Seluruh dunia kehilangan semua suara sekaligus Tersedak Pedang panjang itu terhunus Dan udara dingin dari seluruh dunia diserap oleh bayangan pedang Yang menghancurkan langit Long Chen tidak ragu tentang pukulan ini Dia hanya punya satu pikiran di benaknya Untuk membunuh Liao Bencang Bab 4033 Kekuatan naga tertinggi Seluruh dunia terkoyak oleh pisau ini Dan bahkan langit berbintang di atas sembilan langit terbelah Seperti gulungan gambar Itu bukan keterampilan ilahi Juga bukan teknik sihir apapun Pukulan ini adalah kekuatan paling murni tanpa keahlian apapun Pisau ini adalah penghubung antara seluruh hati dan jiwa Long Chen Kekuatan tak terlihat dan nyata di tubuhnya Dan Long Chen sudah lama tidak menggunakan pisau Ketika dia memotong pisau ini, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak perlu berpikir keras untuk menggabungkan kekuatan tak terlihat dan kekuatan nyata Hanya ada satu titik fusi antara kekuatan tak terlihat dan kekuatan kasat mata Dan titik fusi orang ini adalah pisau panjangnya Meskipun teknik pemurnian tubuh dewa naga berasal dari keluarga naga yang kuat Itu telah dipisahkan dari penampilan aslinya jika menyangkut Long Chen Ini adalah kekuatan magis unik dari Long Chen Long Chen tidak memiliki tanduk naga, tetapi dia bisa menggunakan senjata Saat gerakan dan keheningan, kejernihan dan kecanggungan, yin dan yang diintegrasikan ke dalam pedang panjang, semuanya menjadi jelas Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan pada Long Chen Naga tidak menggunakan senjata Setiap bagian dari tubuh mereka adalah senjata terkuat, sehingga mereka tidak pernah meremehkan penggunaan senjata Oleh karena itu, ketika pembangkit tenaga listrik klan naga mengajari Long Chen teknik penyempurnaan tubuh dewa naga Dia juga menanamkan gagasan bahwa tubuh adalah senjata terkuat, sehingga membatasi pemikiran Long Chen Sekarang Long Chen telah menggunakan pedang Minghong Ketika semua kekuatan diintegrasikan ke dalam pedang Minghong, ketika runeta berujung pada pedang Minghong menyala Itu tidak hanya menerangi dunia, tetapi juga menerangi jalan bagi Long Chen untuk bergerak maju Ledakan Pisau panjang itu jatuh, tidak terlalu cepat, tetapi tidak memberi waktu bagi orang untuk melarikan diri Pisau ini tidak hanya mengunci Liao Bencang, tapi juga mengunci seluruh dunia Pisau ini tidak hanya akan membunuh Liao Bencang, tetapi juga sisi dunia ini akan hancur Pada saat itu, semua orang yang hadir dikunci oleh hawa dingin yang menakutkan, dan jantung semua orang berdetak kencang Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan mereka telah bertarung sepanjang hidup mereka, tetapi mereka belum pernah melihat pisau yang begitu mengerikan Atas namaku, perintahkan semua makhluk hidup, kekuatan semua makhluk hidup, yaitu kekuatanku, kehidupan semua makhluk hidup, izinkan aku mengambil Melihat Long Chen menebas dengan pisau, Liao Bencang bernyanyi dengan keras, dan dengan suaranya, patung besar di belakangnya menyala, dan tiga bunga berkumpul di patung itu Pada saat yang sama, ribuan patung kecil itu bergetar Benang sutera menghubungkan patung-patung besar itu Ini mempertaruhkan semua kekuatan keyakinan Liao Bencang akan bekerja keras Dia hanyalah raja yang abadi, apakah dia benar-benar didorong ke titik itu Seseorang berseru Anda harus tahu bahwa meskipun kekuatan keyakinan itu menakutkan, setelah dikonsumsi, ia tidak dapat diisi kembali dalam beberapa tahun atau dekade Mungkin butuh puluhan juta atau bahkan puluhan juta tahun untuk pulih Dan para dewa memiliki kekuatannya masing-masing, tetapi mereka juga memiliki kerugian yang sangat besar, yaitu jika kekuatan keyakinan tidak mencukupi, mereka tidak dapat dipromosikan Liao Bencang berada di puncak Rilem King, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa Biasanya, dia akan dipromosikan menjadi dewa dalam beberapa tahun ketika kekuatan keyakinan mencapai batasnya Tapi kali ini dengan keyakinan yang sangat besar, bahkan jika Liao Bencang membunuh Long Chen Jalur promosinya akan diperpanjang tanpa batas waktu, dan harganya akan terlalu tinggi Maka melihat semua patung Liao Bencang menyala, hati para dewa dan pembangkit tenaga listrik ini melonjak dengan liar Pisau panjang Long Chen mengunci Liao Bencang Tampaknya kengerian pisau ini jauh dari apa yang mereka lihat Seperti itu Di atas pedang panjang Liao Bencang, kekuatan iman yang tak berujung bergetar, melesat melintasi langit, dan kecemerlangan dewa seperti bulan sabit muncul Dalam kecemerlangan ilahi itu, sosok tak berujung terlihat, berlutut dan berdoa dengan husyuk Orang-orang itu semuanya pengikut Liao Bencang Pedang menebas kekosongan, dengan kekuatan ilahi tertinggi menebas pedang panjang Long Chen Saya memiliki ratusan juta pengikut Anda hanya seorang anak miskin tanpa latar belakang Untuk apa kau melawanku? Liao Bencang menebas dengan pedang dan meraung Liao Bencang sangat marah dan sangat kesakitan Tetapi pisau Long Chen terlalu menakutkan, dan itu mengguncang takdirnya Yang berarti pisau ini berpotensi membunuhnya, dan dia harus menerobos dengan seluruh kekuatannya Pada saat yang sama dengan rasa sakit pada daging, itu juga membawa kebencian yang tak ada habisnya Karena dia akan dipromosikan menjadi yang mulia dewa Setelah pukulan ini, dia mungkin perlu menunda selama seratus tahun Kamu juga bisa menipu sekelompok orang bodoh yang tidak punya otak Tidak peduli seberapa miskin Long Chen saya, saya tidak repot-repot menipu siapapun Bahkan jika Anda memiliki ratusan juta orang percaya, itu tidak akan mengubah nasib Anda dipenggal Minuman dingin Long Das Ledakan Pedang saling menebas, batunya terguncang, hukum langit dan bumi runtuh dalam sekejap Dan dunia yang cerah berubah menjadi kekacauan dalam sekejap Krune dari grid dao tersebar, dan pecahan ruang dan waktu beterbangan Pembangkit tenaga terhormat tingkat tiga bunga di sekitarnya telah mempersiapkan pertahanan mereka Tetapi mereka masih dikejutkan oleh darah dan darah mereka, dan mata mereka penuh dengan bintang emas Beberapa orang bahkan membelah alisnya, untuk dihancurkan Ini adalah dampak yang mengejutkan, dan energi yang dilepaskan membuat hukum runtuh Keteraturan menjadi kacau, dan celah ruang tak berujung di sekitarnya seperti mulut monster, menyedot dunia dengan rakus Berdengung Energi tak berujung bertabrakan bola balik, dan hukum langit terus-menerus terkoyak Dalam raungan tak berujung, Longchen memegang pedang Minghong dan menekan Liao Bencang sampai mati Kedua tentara dewa itu gemetar, mengaum dan mengaum Titik Apa? Orang-orang ngeri menemukan bahwa Liao Bencang menggunakan kekuatan iman yang begitu menakutkan bahkan untuk melawan Longchen Tidak gelombang tidak seimbang, karena pisau panjang Longchen ditekan, ribuan raungan, dan ruang di bawah kaki Liao Bencang terus terdistorsi Jelas, Longchen lebih unggul Pembangkit tenaga yang mulia bumi tiga tingkat yang hadir semuanya menebak apakah Longchen akan dibunuh oleh Liao Bencang dengan satu pukulan Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah Hanya mereka yang tahu kengerian kekuatan iman Itu adalah kekuatan yang benar-benar menakutkan Meskipun setiap orang adalah pembangkit tenaga terhormat tingkat tiga bunga Mereka semua tahu bahwa jika Liao Bencang putus asa, tidak ada dari mereka yang berani bersaing dengannya Tapi pisau panjang Longchen meraung dan menekan Liao Bencang Gambar ini membuat semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka Tidak ada keterampilan, beberapa hanya headging kekerasan, sekilas kekuatannya jelas Senjata sihir kedua pria itu bergetar, bilahnya bergesekan dengan bilahnya Membuat ledakan sonic yang keras, dan percikan api beterbangan, seperti bintang yang meledak Keluar Berdengung Dalam kehampaan, satu demi satu riak berpusat pada mereka berdua Terus-menerus mengalir ke segala arah, membentuk riak maut, membasuh dunia Cincin dewa di belakang Longchen bergetar Sosok naga raksasa di cincin dewa terlempar, dan kekuatan tak terbatas meletus Pada saat ini, Longchen, seperti dewa yang datang ke dunia, menatap Liao Bencang, dan matanya penuh dengan niat membunuh Om Tiba-tiba cincin dewa di belakang Longchen tiba-tiba menyala, dan raungan naga yang keras terdengar lagi Raungan naga bernada tinggi menembus awan dan memecahkan batu Perbedaan dari raungan naga sebelumnya adalah bahwa suara itu sepertinya berasal dari dunia kuno Ruang dan waktu Ledakan Langit dan bumi berguncang, ruik si emas menyembur keluar, Liao Bencang tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan puluhan juta patung di belakangnya langsung tertutup retakan Apa? Pada saat itu, ekspresi ketakutan muncul di wajah banyak orang Bab 4034, Bunuh Liao Bencang Bagaimana ini mungkin? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak orang Kekuatan keyakinan hanya bisa dikonsumsi, bukan serangan balik Kekuatan keyakinan adalah kekuatan yang melampaui jalan surga Itu diringkas oleh kekuatan spiritual makhluk tak berujung dan tidak dapat dihancurkan Karena itu, bahkan pembangkit tenaga listrik terhormat tingkat 3 bunga pun kagum pada Liao Bencang, Raja Kerajaan Inilah kengerian dari kekuatan iman Tapi kekuatan Longchen benar-benar menghancurkan patung di belakang Liao Bencang, yang di luar pemahaman semua orang Bagaimana mungkin? Dia bukan naga? Mengapa dia memiliki kekuatan ilahi yang begitu kuat? Nenek moyang Kunpeng penuh dengan ketidakpercayaan Kekuatan ilahi, klan Kunpeng juga memilikinya Itu adalah kekuatan yang telah direbut oleh klan Kunpeng dari perjuangan melawan jalan surgawi selama beberapa generasi Dan kekuatan ini melampaui jalan surgawi Kekuatan ilahi adalah perjuangan setiap generasi orang kuat untuk melawan tau surga Dan jejak kekuatan ilahi ini telah berlipat ganda dan ditumpangkan, dan akhirnya membentuk warisan yang kuat Dapat dikatakan bahwa kekuatan ilahi adalah kekuatan yang diperoleh klan Kunpeng dari generasi pembangkit tenaga listrik Yang tak terhitung jumlahnya yang berperang melawan langit dengan nyawa mereka Selain klan Kunpeng, ada juga banyak ras yang memiliki kekuatan dewa Dan mereka tidak mau dikendalikan oleh surga, mati-matian menerobos belenggu dan mengumpulkan kekuatan dewa Hanya saja dua ras dengan kekuatan suci terkuat adalah klan Kunpeng dan klan Zenlong Dan kekuatan suci dari klan Naga Sejati adalah mahkota dari semua klan Dan karena itulah ia memiliki gelar, seratus sisik, dan raja dari semua binatang Ini juga mengapa Longwei dapat menekan semua binatang buas, yaitu karena nafas dewa Jadi, leluhur Kunpeng, yang juga memiliki kesaktian, melihat petunjuk itu sekaligus Dan hanya kesaktian yang bisa langsung melawan kekuatan keyakinan Tapi yang membuatnya tidak bisa diterima adalah bahwa kekuatan dewa Longchen begitu menakutkan Meski nafasnya lemah, kekuatannya luar biasa Jika kekuatan dewanya adalah kayu seukuran rumah, maka kekuatan dewa Longchen adalah paku baja sepanjang 3 inci Meski paku baja itu kecil, kekerasannya luar biasa Itu secara langsung menolak kekuatan keyakinan Liao Bencang, dan kekuatan keyakinan Liao Bencang tidak tahan Yang paling mengejutkan leluhur Kunpeng adalah bahwa kekuatan dewa Longchen tidak hanya berasal dari naga asli, tetapi juga dari dirinya sendiri Kekuatan ilahi Ini sepenuhnya menumbangkan kognisinya tentang kekuatan ilahi Kekuatan ilahi hanya dapat bersaing dengan jalan surga dan memperjuangkan hak dan kebebasan hidup dalam kehidupan 9 kematian dari Malapetaka Selain itu, membutuhkan akumulasi generasi yang tak terhitung jumlahnya Dan warisan, kekuatan ilahi akan terbentuk Longchen adalah ras manusia, atau dia telah bangkit dari sesi berikutnya Tidak boleh ada warisan suci pada Nenek Moyangnya, jadi dari mana kekuatan sucinya berasal KKKK Saat Nenek Moyang Kunpeng terkejut dan tidak bisa dijelaskan, patung kecil di belakang Liao Bencang terus retak Bahkan patung terbesar pun mulai retak, dan sepertinya ada tanda-tanda akan meledak Saat ini, Liao Bencang juga terlihat ngeri dan tidak percaya Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan dewa, dan dia tidak sebaik leluhur Kunpeng Titik Datang dan bantu aku, atau semua orang akan mati Liao Bencang meraung, dia tiba-tiba merasa ketakutan, dan pada saat yang sama tiba-tiba teringat sebuah wajah di benaknya Itu adalah pria gendut, dan sudut mulut pria gendut itu mungkin tersenyum sinis saat ini Ledakan Tepat saat dia membuka mulutnya dan meraung, patung yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya pecah berkeping-keping dalam sekejap Dan patung-patung itu meledak, yang berarti bahwa Liao Bencang saat ini telah terputus dari komunikasi Dengan orang-orang beriman dan tidak dapat lagi menjadi stabil Aliran iman Uff Liao Bencang muncrat darah dengan liar, alisnya pecah-pecah, dan ada sorot ngeri di matanya Tiba-tiba, alisnya terbuka, dan panah transparan menembus alis Longchen Pengalihan pikiran, kekuatan yang mulia Pembangkit tenaga listrik itu telah terbunuh saat ini Ketika mereka melihat Liao Bencang bertarung melawan Longchen dengan seluruh kekuatannya Mereka bahkan bisa mengeluarkan serangan jiwa, dan mereka semua melompat Dalam keadaan ini, mustahil bagi orang terhormat duniawi yang kuat untuk melakukannya Jika mereka melawan dengan sekuat tenaga, tiga unsur esensi manusia Qi, dan roh tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan Mengalihkan serangan hanya akan mempercepat kekalahan mereka sendiri Namun Liao Bencang melakukan pukulan ini dan mampu menahan tekanan Longchen Yang menunjukkan bahwa ia menggunakan kekuatan khusus Kekuatan semacam ini disebut Z di klan naga, tetapi tidak memiliki nama di klan manusia Ini disebut kekuatan pemuja surgawi, energi tak terlihat yang hanya dapat dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat pemujaan surgawi Jika Anda ingin mengendalikan energi semacam ini, Anda biasanya hanya memiliki kekuatan tiga bunga dalam satu Mencapai alam tanpa diri dan tanpa bentuk, yaitu alam pemujaan surgawi Miliki kekuatan Tuhan Om Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah panah transparannya dikirim, dan Longchen tidak menghindar Pedang jiwa mengenai bagian depan alis Longchen dan pecah berkeping-keping Apa? Hati orang-orang melonjak, karena Ngeri menemukan perisai transparan juga muncul di depan alis Longchen, yang menghalangi pukulan Liao Bencang KKKK Pada saat ini, patung besar di belakang Liao Bencang retak dengan cepat, dan kepanikan muncul di mata Liao Bencang Dia ingin meminta bantuan, tetapi begitu dia membuka mulutnya, tekanan keras akan segera menyebabkan dia meledak dan mati Mari lakukan bersama Saat ini, leluhur kunpeng melihat ada yang tidak beres Jika dia tidak datang untuk menyelamatkan, Liao Bencang akan benar-benar mati Begitu Liao Bencang meninggal, siapa yang bisa melawan Longchen? Ledakan Termasuk leluhur kunpeng, klan Moruo, klan Darah, klan Ming, dan lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tiga tingkat lainnya Mereka membunuh Longchen pada saat yang bersamaan Mereka tidak berani mendekati Longchen, tetapi melancarkan serangan jarak jauh Satu demi satu serangan untuk merobek dinding langit, setiap gerakan penuh dengan ledakan, mereka tidak terlalu peduli Mereka harus membunuh Longchen secepat mungkin, kekuatan Longchen telah membuat mereka takut Om Tiba-tiba, tirai cahaya transparan muncul di sekitar Longchen Begitu tirai tipis muncul, jantung semua orang berdetak kencang Mungkinkah kekuatan yang mulia surgawi lagi? Ledakan Serangan semua orang gelombang dipotong di atas tirai tipis di sekitar Longchen Om Tidak ada suara keras, dan tirai tipis di sekitar Longchen terpelintir dan berubah bentuk dalam sekejap, dan kemudian wajah semua orang berubah Tidak, kekuatan kita Uff Longchen menyemburkan seteguk darah, dan Liao Bencang di depan Longchen bahkan tidak mendengus sebelum dia diguncang menjadi debu oleh Longchen Dan patung di belakangnya langsung berubah menjadi kehampaan, dan kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya menghilang Longchen, aku tidak akan membiarkanmu pergi Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, raungan mau Liao Bencang datang Tubuhnya hancur, dan roh primordialnya berubah menjadi kehampaan, tetapi dia memiliki kekuatan iman untuk mendukungnya, dan kekuatan iman tidak ada habisnya, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk membentuk kembali roh primordialnya Om Kekuatan kepercayaan pada langit akan menghilang antara langit dan bumi, ketika tiba-tiba seluruh dunia bergetar, dan gerbang ruang angkasa di sembilan langit perlahan terbuka Pintu ruang terbuka, dan Longchen terkejut Mengapa pintu neraka tiba-tiba terbuka? Panggilan Ketika gerbang neraka dibuka, kisapan yang mengerikan datang, dan kekuatan iman yang akan menghilang benar-benar tersedot ke dalam gerbang neraka Tidak, Enpuda, kamu membunuh seribu pisau Raungan mau Liao Bencang datang dari kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya Tidak, ini bukan nafas neraka, aku tertipu Wajah Longchen sangat berubah Om Pada saat ini, gerbang ruang angkasa tiba-tiba menyala, dan seberkas cahaya melesat lurus ke depan Arah itu, itu adalah ibu kota kekaisaran, dan pada saat ini, Longchen melihat hitam tak berujung di atas ibu kota kekaisaran Api Ketika saya melihat seberkas cahaya itu, jiwa Longchen tiba-tiba bergetar, dan firasat buruk muncul di hati Longchen Itu adalah api Yansu, dan target mereka adalah Kingsuan Pada saat itu, aura pembunuh Longchen melonjak ke langit, dan sayap kunpeng berkibar di belakangnya Bab 4035, Jantung Kematian Longchen sangat cemas, dia tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah konspirasi Konspirasi besar, dan kekuatan pendorong di balik konspirasi ini pastilah Enpuda Hanya Enpuda yang bisa memasang jebakan yang begitu menakutkan dan menakutkan Jelas, semua ini adalah bayangan, memperkenalkan Longchen ke dalam lubang selangkah demi selangkah Yang disebut pengorbanan Stix hanyalah kepura-puran Untuk menyelesaikan jebakan ini, Enpuda tidak hanya menarik klan kunpeng, klan moruo, klan darah, klan ming, del, tetapi juga membawa masuk Liao Bencang Longchen membunuh Liao Bencang Karena Liao Bencang memiliki kekuatan keyakinan, Yuan Shen-nya dapat dikaitkan dengan kekuatan keyakinan Jika kekuatan iman tidak dihancurkan, dia akan hidup selamanya Tapi kali ini berbeda, dia benar-benar mati, bukan di tangan Longchen, tapi oleh konspirasi Enpuda Enpuda memanfaatkan nyawa Liao Bencang dan membuat jebakan yang lebih besar, dan jebakan itu ternyata ditujukan pada Yu King Suan Pada saat ini, hati Longchen dingin dan marah Longchen membunuh Liao Bencang, dan langkah ini termasuk dalam perhitungan Enpuda Bisa dilihat betapa mengerikannya jebakan berikutnya Longchen diam-diam membenci dirinya sendiri Dia berlatih teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga Dengan sangat percaya diri, dia mengabaikan musuh yang menakutkan Empda, kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup lagi Ledakan Sayap Longchen berkibar di belakangnya, dan dia terbang menjauh, matanya penuh dengan niat membunuh yang sedingin es Dia tahu bahwa Enpuda benar-benar mengerikan Liao Bencang sama sekali bukan lawannya Apakah itu kekuatan atau kebijaksanaan, keduanya tidak lagi berada pada level yang sama Kalau tidak, Liao Bencang tidak akan kehilangan nyawanya karena Enpuda Tapi kali ini, Longchen benar-benar marah Meskipun dia tahu bahwa Enpuda mengerikan dan dipersiapkan dengan baik Longchen masih bertekad untuk membunuhnya Karena kali ini, Enpuda menyentuh skala terbalik Longchen Dan dia berani berkomplot melawan Yu King Suan, yang membuat Longchen benar-benar gila Longchen terbang jauh-jauh, dan ruang terus berputar, seolah-olah berjalan melalui saluran ruang waktu Dan segera Longchen melihat ibu kota kekaisaran Saat ini, ibu kota kekaisaran telah kehilangan kejayaannya Dan rune di semua bangunan telah redup, seperti kota mati yang kehilangan vitalitasnya Di atas ibu kota kekaisaran, dua gerbang ruang angkasa gelap muncul Salah satunya membubung ke langit, membakar segala sesuatu, dan hukum surga dinyalakan olehnya Api hitam memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya, dan Longchen mengenali fluktuasinya dalam sekejap Itu adalah nyala api ilusi, dan gerbang ini adalah gerbang api ilusi Gerbang lain adalah hantu, dan aliran kematian yang tak ada habisnya mengalir Di atas gerbang, sekuntum bunga aneh muncul Bunganya memiliki puluhan kelopak, bentuknya ramping, seperti daun tapi bukan daun Seperti bunga tapi bukan bunga, bagian tengah bunga berpola kalajengking, seperti mata setan, membuat orang bergidik Bunga ini adalah bunga sisi lain yang legendaris Dikabarkan bahwa bunga sisi lain muncul dan gerbang neraka terbuka Artinya, gerbang ini adalah gerbang neraka yang sesungguhnya Gerbang Yansu berseberangan dengan gerbang neraka, dan di antara kedua gerbang tersebut terdapat ibu kota kaisar Susaku Pada saat ini, di atas kota kekaisaran kaisar Susaku, banyak orang kuat dari kekaisaran Susaku Termasuk Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, Su Lan Xin, Del Semuanya berkumpul bersama Mereka memandang dengan dingin pada musuh kuat yang tak ada habisnya di kejauhan Di antara musuh yang kuat ini, ada penguasa kekaisaran Ziting, kekaisaran Tianxi, kekaisaran Dongming, dan pusat kekuatan terhormat tingkat 3 bunga lainnya Ada ratusan dari mereka, banyak Dan di antara pembangkit tenaga yang dihormati di dunia tiga tingkat bunga ini, ada dua orang yang tampaknya tidak cocok dengan mereka Salah satunya adalah En Puda, penguasa istana pembunuh darah Dan kemunculan orang lain membuat seluruh kekaisaran Susaku marah, dan mata indah Yu King Suan penuh dengan ketidakpercayaan Dongfang Zichu, aku benar-benar tidak menyangka akan memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki dan mempercayakan putriku untuk mengajarmu He hei, aku benar-benar buta, Yu Xiaoyun Yu Xiaoyun menatap pria di samping En Puda, matanya hampir terbakar Orang itu tidak lain adalah Master Sekte Yan Tian Senzong, Master Yu King Suan, Dongfang Zichu Tidak ada yang mengira dia akan muncul di sini, dan dia juga berdiri di samping En Puda, Weng Taibei, dan lainnya Jiang Huixin menunjuk Dongfang Zichu, menggertakkan giginya dan berkata Dongfang Zichu, kami mempercayakanmu untuk membantu menyegel jejak kaisar Ming di tubuh King Suan, jadi kamu hanya asal-asalan bagi kami Mengapa Anda bersumpah untuk melakukannya jika Anda menolak untuk membantu? Setelah bertahun-tahun berpisah, kita tidak bisa lepas dari kendala takdir Mengetahui hal ini lebih awal, kami lebih suka King Suan bisa tinggal di sisi kami sepanjang waktu, diam-diam melihatnya tumbuh dewasa, kamu Kamu terlalu penuh kebencian, petik 2 Jiang Huixin adalah ratu dari dunia ibu, tetapi dia gemetar karena amarah saat ini Setelah berbicara, suaranya sangat tercekik sehingga dia tidak bisa lagi berbicara Yu King Suan mendukung ibunya, menatap ayahnya yang marah dan ibunya yang patah hati, Yu King Suan bingung dengan apa yang sedang terjadi Menghadapi kemarahan Yu Xiaoyun, Jiang Huixin dan lainnya, Dong Fang Zicu berkata dengan acuh tak acuh Saya benar-benar minta maaf, semua orang punya ambisi Ketika Anda mengirim King Suan, saya menerima pesanan dari Tuan Yan Su dan menjanjikan keuntungan Daripada membuang-buang tenaga untuk segel, lebih baik bangunkan Lord of Faith lebih awal Saat King Suan diakui sebagai penguasa api pelangi, misiku akan selesai Petik 2. Ledakan Pada saat ini, suara kehampaan gelombang bergetar selama sembilan hari Dan niat membunuh yang tak ada habisnya menutupi langit Dan pada saat itu, seluruh langit tampak runtuh Dalam niat membunuh yang tak ada habisnya, terdengar raungan Artinya, di dunia Tian Huo, King Suan menjadi sasaran putra Yan Su Ini sama sekali bukan kebetulan, tapi pengaturanmu, kan? Saat suara itu jatuh, rambut hitam berkibar, jubah hitam melayang, dan debu naga Seperti dewa pembunuh sembilan hari, muncul di atas kehampaan Debu naga Ketika dia melihat Long Chen, air mata Yu King Suan keluar Dia baik, tapi itu tidak berarti dia bodoh Sebaliknya, dia pintar, dan setelah mendengarkan bagian awal, dia menebak apa yang terjadi selanjutnya Panggilan Long Chen berkedip sedikit dan mendatangi Yu King Suan Dan di depan semua orang, dia membuka tangannya dan memeluk Yu King Suan dengan erat Long Chen, kenapa ini? Yu King Suan sedang berbaring di pelukan Long Chen, menangis dengan keras Dia tidak pernah membayangkan bahwa tuannya yang dihormati akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dan dengan sengaja membiarkan Yan Hong mengambil kekuatan pelanginya Melihat Yu King Suan menangis seperti air mata, Long Chen merasakan sakit di hatinya, dan pada saat yang sama dia marah Dia menoleh untuk melihat Dong Fang Zicu, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin Kebencian Zicu bahkan melampaui Yan Puda Menghadapi mata pembunuh Long Chen, Dong Fang Zicu tersenyum sedikit Sulit dipercaya bahwa kamu benar-benar membunuh Liao Bencang, tetapi tahukah kamu bahwa ketika kamu membunuh Liao Bencang, kamu juga membunuh Yu King Suan, yang setara dengan membunuh wanita tercinta dengan tanganmu sendiri Wanita tercintaku tidak akan pernah mati, tetapi kamu tidak akan pernah melihat matahari besok Long Chen memandang Dong Fang Zicu, setiap kata itu asli, setiap kata, seperti palu para dewa, dihancurkan di langit dan bumi ini, ruang berdengung dan bergetar Ini tantangan dan sumpah, Long Chen memiliki keinginan untuk membunuh Dong Fang Zicu Bab 4036, Niat Membunuh Aku sangat terkejut kamu bisa membunuh Liao Bencang, tapi sayangnya, kamu tidak bisa lepas dari tata letak Hallmaster N Puda Dong Fang Zicu memandang Long Chen dan menggelengkan kepalanya Apa? Begitu kata-kata Dong Fang Zicu keluar, wajah para pembangkit tenaga listrik, apakah mereka musuh atau sekutu, menunjukkan ekspresi mengejutkan di wajah mereka Long Chen benar-benar membunuh Liao Bencang Liao Bencang, penguasa istana Jiwiu Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan, bahkan jika alam hanya berada di puncak raja-kerajaan Tetapi di antara pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di dunia, saya khawatir hanya sedikit orang yang menjadi lawannya Bahkan jika Anda mengalahkannya, sulit untuk mengalahkan langit, dan Long Chen benar-benar dapat membunuhnya Orang-orang sulit mempercayai telinga mereka Long Chen tidak berbicara, dia sangat marah sehingga dia tidak ingin berbicara lagi Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan dan pulih dengan cepat Long Chen membunuh Liao Bencang, tapi sebenarnya yang membunuh Liao Bencang adalah N Puda, atau N Puda dan Dong Fang Zicu Jelas, rencana ini dibuat oleh N Puda dan Dong Fang Zicu Mereka mendorong kematian Liao Bencang ke Long Chen Mungkin, ini untuk mengelak dari tanggung jawab Tapi Long Chen tidak peduli lagi, dan dia tidak repot-repot berdebat Dia juga tahu bahwa N Puda dan Dong Fang Zicu tidak melakukan apa-apa Mereka menunggu kedua pintu itu terbuka Dan Long Chen juga menunggu, dia menunggu kekuatannya pulih, waktu baik untuknya, dan juga baik untuk musuh Mata Long Chen, dengan niat membunuh sedingin es, menatap Dong Fang Zicu, yang ditatap oleh Long Chen sampai kulit kepalanya mati rasa Namun, dia masih berkata dengan tenang dan tenang Awalnya, tata letak hallmaster N Puda seperti ini, tapi saya masih merasa itu sedikit berlebihan Sepertinya di dunia ini, orang yang paling mengenalmu adalah penguasa istana N Puda Namun, Anda membunuh Liao Bencang dan merusak keseimbangan gerbang dunia bawah Alhasil, energi gerbang dunia bawah diserap oleh gerbang neraka di sini Ini akan mempercepat pembukaan gerbang neraka Begitu gerbang neraka dibuka, murid terkasihku akan meninggalkan dunia ini selamanya Memikirkannya, sungguh memilukan Lagi pula, King Xuan dibesarkan olehku Petik 2 Diam untukku Long Chen tiba-tiba meraung, Dong Fang Zicu sengaja menyengat Yu King Xuan Dan wajah Long Chen tiba-tiba menjadi ganas, seperti binatang buas Hehehe, tidak perlu marah begitu, tahu Kehidupan King Xuan sangat sulit, dia dilahirkan dengan rune bunga dewa di kakinya Apakah Anda tahu apa artinya itu? Izinkan saya memberitahu Anda, itu adalah standar untuk Putri Kaisar Ming Apakah Anda tahu siapa Kaisar Ming? Itu adalah keberadaan tertinggi dari dunia bawah Di depannya, kita bahkan bukan semut, tapi paling banyak debu Dan teknik menghanguskan yang saya latih dapat menyegel bunga dewa untuknya Meskipun tidak dapat disegel sepenuhnya, itu dapat menunda waktu mekarnya bunga neraka Ketika Yang Mulia Yu Xiaoyun menemukan saya, dia menjanjikan saya banyak manfaat Salah satunya adalah setetes darah berharga dari Primordial Suzaku Sangat disayangkan, tidak peduli betapa berharganya darah burung Primordial Vermillion Itu tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan oleh Tuan Yansu Jadi saya tidak hanya menerima hadiah Suzaku, tetapi juga mendapat janji dari Tuan Yansu Tetapi saya tidak mengikuti perjanjian dan tidak membantu King Xuan menyegel bunga neraka Sebagai gantinya, saya menggunakan karakteristik bunga dewa untuk membantunya berlatih dengan cepat Meningkatkan alamnya, mengumpulkan semua jenis kekuatan api Membangkitkan api alaminya, dan menaklukkan api pelangi lebih awal Sehingga saya juga dapat melintasi garis sebelumnya Dongfang Zicu berkata tanpa terburu-buru Dongfang Zicu, kamu penjahat Yu Xiaoyun meraung, dia menggertakan giginya, dan matanya hampir terbakar Penjahat, benar, siapa yang tidak hidup demi keuntungan di dunia kultivasi Awalnya di dunia Skyfire, saya seharusnya bisa berbisnis Tapi saya tidak berharap untuk membunuh Long Chen di tengah jalan dan membunuh Yan Hong Dan saya belum menerima kabar apapun dari Tuan Yansu untuk saat ini Jadi, saya menunggu dengan tenang, dan sebelum bulan itu datang berita bahwa King Xuan dapat diserahkan Saat ini, Hallmaster M Puda menemukan saya dan berbicara tentang kekaisaran Suzaku Lalu kami mengatur permainan ini Sama seperti Hallmaster M Puda, saya suka melakukan semuanya dengan baik Meskipun penampilanmu terakhir kali adalah sebuah kecelakaan, itu pasti akan membuat Tuan Yansu tidak puas Kali ini, saya membuka pintu Yansu, dan Anda ada di sana, sehingga keluhan di antara Anda dapat diselesaikan bersama Sehingga kemarahan Tuan Yansu tidak ditumpahkan kepada saya Di tubuh, itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu Dongfang Zicu berkata dengan senyum muram Tuan, saya selalu menghormati Anda sebagai seorang ayah, dan membawa semua yang Anda ajarkan ke hati saya Bisakah Anda memberitahu saya bahwa itu tidak benar dan tidak bisa begitu kejam? Yu King Xuan menatap Dongfang Zicu dan tersedak, wajahnya penuh permohonan Dalam hati Yu King Xuan, Dongfang Zicu selalu lembut dan sopan, mengajarinya dengan hati-hati, dan merawatnya dengan baik Karena dia tidak pernah bersama orang tuanya, dia selalu menghormati Dongfang Zicu sebagai ayahnya sendiri Tapi hari ini, Tuan yang dia hormati telah berubah menjadi iblis yang menipunya Dia ingin menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dan memberikannya kepada Yansu Dia tampaknya berada dalam mimpi buruk Wajahnya penuh air mata, begitu menyedihkan, begitu tak berdaya Melihat Yu King Xuan menangis dengan sangat sedih, hati Long Chen seperti pisau Long Chen tahu bahwa hal yang paling menyakitkan di dunia ini bukanlah rasa sakit tubuh Bukan rasa sakit jiwa, tetapi pengkhianatan Rasa sakit, terutama dikhianati oleh seseorang yang paling Anda percayai, bisa sangat menyakitkan Gigi Long Chen berderit, tapi sayangnya, dia tidak bisa berbagi rasa sakit untuk Yu King Xuan Jadi kebencian Long Chen terhadap Dongfang Zicu semakin dalam kesungsum tulang Dongfang Zicu tidak merasa bersalah, tetapi tersenyum sedikit menghina Aku akan memberimu pelajaran lain, ditipu hanya bisa berarti kamu bodoh, selain itu, air mata itu bodoh dan bodoh Pengecut Cinta adalah hal yang paling tidak berguna di dunia ini Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus melakukan semua yang Anda bisa, dan Anda tidak boleh ragu Sejak orang tuamu mengirimmu, kamu adalah batu loncatanku, tangga yang Tuhan berikan kepadaku untuk melangkah ke alam yang lebih kuat Cukup Long Chen meraung gelombang menyela kata-kata Dongfang Zicu, wajahnya suram dan asli Alasan mengapa manusia adalah manusia adalah karena mereka memahami emosi Orang tidak mengerti emosi, apa perbedaan antara mereka dan hewan Anda masih kepala sekte, dan Anda mengolok-oloknya dengan tidak tahu malu, dan Anda berbicara omong kosong dan omong kosong di sini Mungkinkah ayahmu dan ibumu melahirkanmu murni untuk kawin, itu sebabnya kamu melahirkan makhluk berdarah dingin seperti itu Petik 2 Menghadapi omelan Long Chen, Dongfang Zicu tidak marah sama sekali, dan bahkan tersenyum Bersumpah sebanyak yang kamu suka Jika Anda tidak memarahi, Anda tidak akan memiliki kesempatan, karena Anda akan memasuki situasi di mana hidup lebih buruk daripada kematian Aku tidak marah padamu, hanya simpati Hanya simpati Tidak, saya akan memberitahu Anda, berapa harganya, apa ketakutannya, dan tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menyakiti wanita saya Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Yu King Xuan, yang wajahnya penuh air mata, dan dengan lembut menyeka air matanya dengan tangan besar dan menghiburnya Jangan takut, meski dunia mengkhianatimu, tapi bersamaku, untukmu, aku bersedia berperang melawan seluruh dunia Menghadapi penghiburan Long Chen, Dongfang Zicu memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, dan berkata dengan ringan, ketika seorang pria akan mati, kata-katanya juga baik, dan ketika seekor burung akan mati, tangisannya juga berkabung Kamu akan mati, tapi apa? Long Chen tiba-tiba melepaskan Yu King Xuan, menoleh, dan berjalan menuju Dongfang Zicu selangkah demi selangkah Dong 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 Setiap kali dia mengambil langkah, kehampaan bergetar, sisik naga emas di Long Chen perlahan muncul, dan napas Long Chen meningkat dengan liar Kemudian raungan naga yang keras bergema di seluruh dunia, mengguncang kuno dan modern, tangan besar Long Chen perlahan memegang gagang pisau di belakangnya, dan niat membunuh yang mengerikan membuat langit bergetar Dongfang Zicu, hari ini kamu mati atau aku mati? Panggilan Di mata ngeri banyak orang, Long Chen bergegas menuju Dongfang Zicu seperti dewa kematian Bab 4037, tambahkan saya Long Chen kembali, Dongfang Zicu ini milikku Yu Xiao Yun berteriak keras dan hendak berdiri untuk menghentikan Long Chen Dia telah melihat bahwa Long Chen telah mengalami pertempuran hebat Meskipun dia tidak melihat bagaimana Long Chen membunuh Liao Bencang, dia tahu bahwa Long Chen pasti telah membayar mahal Karena hanya dia yang mengetahui detail Dongfang Zicu Awalnya, Yu Xiao Yun tidak terlalu menyukai Long Chen Di satu sisi, itu karena kepribadian Long Chen yang tidak menyenangkan Di sisi lain, menurut perhitungan mereka, jejak kaisar dunia bawah Yu King Suan akan segera meletus, dan mereka berharap untuk menemaninya dengan baik Terakhir kali Yu King Suan Jadi, di antara banyak pangeran dan putri, hanya Yu King Suan yang bisa tinggal di istana Yu Xiao Yun dan Jiang Huixin telah kehilangan banyak hal, dan mereka hanya ingin bisa menemani mereka lebih banyak di hari-hari terakhir Dan kedatangan Long Chen jelas untuk mengambil Yu King Suan dari mereka, tetapi cinta ayah itu egois, dan cinta ibu itu hebat Yu Xiao Yun tidak ingin ada yang mengambil Yu King Suan darinya, tetapi Jiang Huixin berbeda Meski waktu hampir habis, dia tetap berharap putrinya bisa mendapatkan cinta sejati, sehingga keduanya mendukung yang satu dan yang lainnya menentang Tapi sekarang hal-hal telah berkembang ke tingkat ini, Long Chen mencintai negara ini untuk Yu King Suan, dan bekerja keras untuk negara ini Di hadapan kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya seperti Dong Fang Zichu, En Puda, Weng Taibei, Del Long Chen tidak gentar sama sekali, dan niat membunuh yang mengerikan itu sudah cukup untuk membuktikan perasaannya terhadap King Suan Jadi, melihat Long Chen akan berurusan dengan Dong Fang Zichu, Yu Xiao Yun adalah yang pertama berdiri Jelas, saat ini, dia sudah mengenali menantu Long Chen Kamu semua terlalu naif, setiap orang hanyalah kura-kura dalam guci Yu Xiao Yun, kamu dan aku disebut saudara Saya menyarankan anda untuk tidak berjuang Perjuangan hanya akan membuatmu semakin sakit Dong Fang Zichu tersenyum sedikit, dan tiba-tiba sebuah jari muncul, dan nyala api mengalir menuju pintu Yansu Om, gerbang api bergetar, dan rune hitam tak berujung menyala di gerbang api Ah Begitu rune hitam menyala, Yu King Suan tiba-tiba menjadi pucat dan gemetar Kekuatan apinya melonjak dengan cepat, dan api kelahirannya akan meninggalkan tubuhnya Angkat Suzaku untuk menutupi langit Yu Xiao Yun terkejut dan marah saat melihat ini, formasi kota kekaisaran terbuka, seluruh istana menyala, seekor burung vermilion kuno melayang di atas istana, dan aura dewa turun, menutupi seluruh istana Ledakan Di atas gerbang api, rune hitam tak berujung menyebar, dan api hitam itu seperti tentakel iblis, menjangkau pesona, dan kedua kekuatan itu saling bertarung Tapi yang mengejutkan Yu Xiao Yun dan yang lainnya adalah pesona Suzaku mulai melorot perlahan, sepertinya tidak bisa mencegah datangnya api hitam Tidak ada gunanya, nyala api ini terhubung ke dunia kekosongan api, dengan hukum unik dari dunia kekosongan api, yang tidak dapat diserap atau diimbangi, Anda hanya dapat menanggungnya secara diam-diam Dong Fang Zicu berkata dengan ringan Ledakan Tiba-tiba, Yu Xiao Yun melipat tangannya, dan didahinya, tanda ilahi Suzaku menyala, api berwarna darah naik, dan kecemerlangan ilahi yang tak berujung melonjak menuju formasi Suzaku Ayah, jangan Melihat adegan itu, Yu King Suan mau tidak mau berseru, Yu Xiao Yun benar-benar membakar esensi darahnya untuk memberkati penghalang Melihat Yu Xiao Yun melakukan ini, Jiang Huixin, Su Lan Xin, dan yang lainnya mulai bekerja sama, dan kemudian Zhu Yunwen, Zhu Yifeng, Yu Qian Sui dan pangeran dan putri lainnya, serta semua orang di kekaisaran Suzaku, mulai membakar darah mereka Esensi untuk memberkati penghalang Ledakan Dengan restu dari semua orang, pesona Suzaku mekar dengan kecemerlangan ilahi tertinggi Tentakel hitam, yang akan menyentuh Yu King Suan, dipantulkan oleh pesona dan diblokir di luar pesona Tidak, aku tidak ingin kau Yu King Suan menangis seperti air mata, begitu banyak orang membakar darah mereka untuknya, dia tersentuh dan sedih King Suan, orang tuamu yang merasa kasihan padamu Kami percaya pada orang yang salah dan tidak bisa melihatmu tumbuh Tapi jangan takut, meski orang tuamu berusaha sebaik mungkin, mereka akan melindungimu dengan hati-hati Yu Xiao Yun menghibur dengan lembut, dengan rasa sayang dan rasa bersalah di matanya Ayah Yu King Suan menangis Mendengar panggilan Yu King Suan, Yu Xiao Yun menunjukkan senyum lega di wajahnya Ini adalah nama paling umum yang dipanggil ayahnya, tetapi Yu Xiao Yun mendengarnya untuk pertama kali dalam hidupnya Dibandingkan dengan ayahnya, dia lebih menyukai ini Panggilan Ketika rune gerbang Yansu menyala, Long Chen ragu apakah akan menyerang gerbang Yansu terlebih dahulu, atau membunuh Dong Fang Zichu terlebih dahulu, sementara Long Chen masih berkomunikasi dengan Huo Linger Tapi yang mengecewakan Long Chen adalah nyala api Yansu saat ini bukanlah nyala api yang sebenarnya, melainkan hukum yang tidak bisa dia serap Pada saat ini, melihat semua orang membakar darah dan melindungi Yu King Suan untuk sementara, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak ragu lagi Dia melangkah keluar, mengeluarkan pedang panjangnya, dan menebas Dong Fang Zichu Ledakan Dengan ledakan keras, Long Chen terbang dengan panik, dan setegup darah menyembur keluar, yang mengejutkan semua orang Tak tahu malu Yu Xiao Yun meraung dengan marah Ternyata pada saat Long Chen menembak, Dong Fang Zichu, En Puda, Weng Taibei dan lainnya justru menembak pada waktu yang bersamaan Lusinan pembangkit tenaga listrik menyerang pada saat bersamaan Kekuatan satu orang melawan begitu banyak orang pada saat bersamaan Ada begitu banyak pembangkit tenaga tiga tingkat bunga yang secara bersamaan menyerang Long Chen yang baru berada di tahap awal Raja Abadi Ini tidak tahu malu dan ditafsirkan secara ekstrim Sobat, lebih baik bertarung dengan kecerdasan daripada kekuatan Di dunia ini, pemenang selalu dihormati Ada pun tidak tahu malu atau tidak tahu malu, tidak masalah sama sekali Untuk mencapai tujuan, kita harus melakukan apapun yang kita bisa, bagaimana dengan kehinaan Bagaimana dengan tidak tahu malu Apakah Anda sekarat orang yang memenuhi syarat untuk berkomentar Dong Fang Zichu mencibir Dia tidak memiliki rasa bersalah sedikitpun ketika semua orang bergabung untuk berurusan dengan Long Chen Tetapi malah meremehkan dan menghina wajahnya Long Chen, jangan melawan mereka Kembali ke formasi besar, kita perlu berpikir jangka panjang Kita memiliki perlindungan dari roh heroik kuno Mereka tidak dapat membantu kita untuk sementara waktu Jangan gegabuh Titik petik 2, Yu Xiaoyun berteriak Bahkan orang sembrono Yu Xiaoyun dapat melihat bahwa Dong Fang Zichu dan En Puda merencanakan langkah demi langkah Tata letaknya tepat, dan mereka menggunakan gerbang kekosongan api untuk menampung semua orang, dan kemudian menangani Long Chen bersama Jika semuanya berjalan sesuai ritme mereka, tidak ada harapan sama sekali, dan sekarang mereka harus mencari cara Long Chen kaget dan darahnya melonjak Dia marah dan niat membunuhnya mendidih Dia tahu betapa buruknya tata letak En Puda Pada saat ini, tidak ada gunanya memikirkan apapun Sekarang adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan absolut Long Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menarik napas dalam-dalam Dia memutuskan untuk tidak mencoba lagi, dan dia tidak akan repot lagi mencari kekurangan Yang harus dia lakukan sekarang adalah membunuh dengan kejam Pisau Ming Hong perlahan dimasukkan ke dalam sarungnya Tetapi saat pisau panjang dimasukkan ke dalam sarungnya gelombang seluruh dunia tiba-tiba kehilangan suaranya Dunia menjadi sunyi senyap, dan niat membunuh Ling Lai membuat hukum surga dan bumi mulai mengeras Semua orang tahu bahwa Long Chen sedang mengumpulkan kekuatan Dan pukulan berikutnya akan menjadi pukulan petir yang nyata, garis pemisah antara kematianmu dan kematianku Menghadapi Long Chen, yang sedang mengumpulkan energi, senyuman muncul di wajah En Puda Dia, yang diam, akhirnya angkat bicara Apakah kamu pikir kamu sendiri yang bisa menangani kami semua? Tambahkan saya Pada saat ini, sebuah suara dingin datang, diikuti oleh sesosok mungil, perlahan muncul dalam distorsi ruang Dan kita Tiba-tiba, kehampaan di kejauhan runtuh, dan sekelompok sosok muncul Bab 4038, diok laut timur yang tak terkalahkan Bos, kita terlambat Tidak lain adalah Guo Ran dan Xia Chen, yang datang dengan lebih dari 400 prajurit darah naga Ternyata selama ini, tugas yang diberikan Long Chen kepada mereka berdua adalah Membiarkan mereka mengumpulkan semua prajurit darah naga di Xiantian Di 3000 dunia, prajurit darah naga berkumpul, lebih dari 300 orang, semuanya di Xiantian Xia Chen dan Guo Ran tahu di mana sekte mereka dan langsung pergi mencari seseorang Tapi karena mereka mencarinya, mereka harus mencarinya ke segala arah, menyebarkan beritanya hampir kemana-mana Mereka akhirnya mengumpulkan 430 prajurit darah naga Mungkin Xiantian masih memiliki prajurit darah naga, tetapi Xiantian terlalu besar, dan tidak mungkin berita itu tersampaikan secara akurat Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengumpulkan begitu banyak untuk sementara Setelah mengumpulkan prajurit darah naga, Xia Chen dan Guo Ran membagikan buah daosurgawi yang Long Chen berikan kepada mereka kepada setiap prajurit Dan membagikan darah naga yang dikumpulkan di 3000 dunia kepada mereka untuk membantu mereka memadatkan tubuh pertempuran darah naga yang baru Setelah memadatkan pertempuran darah naga baru, semua orang beradaptasi dengan kekuatan yang meroket sambil melatih formasi Ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu dan tidak ada masalah dengan kerja sama satu sama lain, semua orang datang untuk bergabung dengan Long Chen Karena Long Chen berkata sebelumnya, biarkan keduanya tidak khawatir, dia ada di sini untuk mengejar istrinya, dan tidak ada bahaya Akibatnya, semua orang benar-benar tidak terburu-buru, jadi mereka datang ke kekaisaran Suzaku untuk bergabung dengan Long Chen saat ini Tetapi ketika mereka memasuki area ini dan mendengar bahwa kekaisaran Suzaku telah memulai perang, mereka merasa tidak enak dan segera bergegas Titik Dong Mingyu datang, Guo Ran dan yang lainnya datang, dan pada saat itu, hati Long Chen tiba-tiba menjadi hangat Tidak, kamu tidak datang terlambat, kamu datang tepat waktu, Long Chen berkata dengan penuh semangat Long Chen baru saja melahirkan tekad untuk bertarung sampai mati, tetapi menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan sendirian Ada dua keberadaan yang tak terduga, Dong Fang Zichu dan En Puda, dan Long Chen tidak tahu sama sekali Genggaman apapun Begitu semua orang tiba, Long Chen tiba-tiba menjadi energi dan kepercayaan dirinya meningkat Tetapi orang-orang kuat dari kekaisaran burung Vermilion menunjukkan keterkejutan di wajah mereka Orang-orang di depan mereka semua berada di alam raja abadi, tetapi napas mereka menakutkan Dan Dong Mingyu yang mungil, bahkan Yu Xiaoyun dan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tiga tingkat lainnya Tidak dapat merasakan napasnya, jelas dapat melihatnya, tetapi tidak dapat merasakannya, seolah-olah dia adalah hantu Saudara Long Chen, saya memiliki kesepakatan dengan guru bahwa saya ingin memenggal kepala En Puda Dan En Puda ini akan diserahkan kepada saya Dong Mingyu memandang En Puda dan berkata Long Chen terkejut, apakah tidak apa-apa Dong Mingyu menoleh untuk melihat Long Chen, dengan senyum indah di wajahnya yang halus dan cantik Jangan khawatir, kakak Long Chen, hari ini aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuktikan bahwa Xiaoyu memiliki kemampuan untuk melindungimu Kapan? Tiba-tiba, belati di tangan En Puda menusuk ke dalam kehampaan, dan bertabrakan dengan belati yang baru saja muncul di kehampaan Saat bunga api beterbangan, sosok Dong Mingyu muncul di depan En Puda Semua orang terkejut, Dong Mingyu tepat di sebelah Long Chen, jadi bagaimana dia bisa muncul di samping En Puda Ketika mereka melihat Dong Mingyu di sebelah Long Chen, sosoknya perlahan menghilang Ternyata yang tersisa di samping Long Chen hanyalah bayangan, dan saya sudah memotret Sangat cepat Orang-orang kuat di lapangan, bahkan orang-orang kuat yang dihormati di dunia tiga tingkat bunga Merasa kulit kepala mereka mati rasa untuk sementara waktu Dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan jika mereka bertatap muka, mereka tidak dapat mencegahnya Dan ketika mereka bereaksi, kepala mereka tertunduk Belati En Puda memegang Dong Mingyu, menggelengkan kepalanya dan berkata Kamu dulu adalah orang percayaku, aku telah menunggu kepulanganmu Kamu sama sekali bukan lawanku, aku tidak ingin membunuhmu Pergilah Petik 2 Penipuan Menipu orang jauh lebih tertipu, mereka akan menipu diri mereka sendiri Dan mereka akan mempercayai kebohongan yang mereka buat Anda pernah membawa saya ke dalam kegelapan Dan saudara Long Chen lah yang menarik saya kembali ke dalam terang Membuat saya bukan lagi mesin yang dingin Dong Mingyu berkata dengan ringan Itu karena kamu belum mengerti arti sebenarnya dari membunuh Tanpa ampun dan kejam, kejam dan sensual Membunuh adalah hukum survival of the vites Kita bertindak untuk surga, dan surga meminjam tangan kita untuk membersihkan dunia Membunuh akan membuat orang merasa kagum, dan dengan kagum, dunia akan memiliki keteraturan, dan dengan keteraturan, dunia akan berfungsi secara normal Pembunuhnya adalah pembawa pesan yang berjalan di antara kegelapan dan terang Dan membersihkan beberapa orang yang akan dimusnahkan demi para dewa Hukum itu kejam Kapan surga bersimpati dengan yang lemah? Jalan Empuda Dong Mingyu tersenyum, apakah kamu harus membayar untuk jalan surga? Apakah Anda ingin melakukannya demi langit atau demi uang? Untuk menghasilkan uang dengan kedok melakukan sesuatu untuk surga dan menipu atas nama Tuhan Akan selalu ada alasan dan alasan yang tak ada habisnya Pantas saja kau disebut pembunuh keji, tapi betapapun kejinya dirimu, percuma saja berbohong Aku telah melihat wajah aslimu Dunia ini adalah tentang sebab dan akibat Anda menghancurkan masa kecil saya, dan saya menghancurkan usia tua Anda Inilah jalan surga yang sebenarnya Petik 2 Panggilan Tiba-tiba Dong Mingyu menghilang Pada saat Dong Mingyu menghilang, wajah Empuda sangat berubah Sosok gemuk itu berkedip, dan orang itu menghilang di tempatnya Saat Empuda menghilang, Dong Fang Zicu yang berada tidak jauh darinya juga bergerak dan terbang keluar seperti kelinci yang ketakutan Saat mereka terbang keluar, titik hitam seukuran kepala peniti muncul di ruang tempat Dong Mingyu berada Begitu bintik hitam muncul, dengan cepat membesar, meliputi area seluas 10.000 mil dalam sekejap Empuda dan Dong Fang Zicu segera terbang, sementara beberapa orang di dekatnya tidak punya waktu untuk melarikan diri Reaksi belasan orang lebih lambat, dan mereka terpengaruh oleh lubang hitam Saat terkena, seluruh orang langsung berubah menjadi debu hitam Seluruh proses hening, tidak ada seruan, tidak ada teriakan gelombang indongtel.com Gelombang pada saat lubang hitam menyebar, mereka yang tidak sempat melarikan diri semuanya mati Bahkan roh primordial pun tidak dapat melarikan diri Itu Jantung Long Chen berdetak kencang, itulah penglihatan Dong Mingyu, yang telah dilihat Long Chen di 3.000 dunia Hanya saja penglihatan yang dikuasai Dong Mingyu saat itu mirip dengan restu dari kekuatan kegelapan, yang hanya bisa memberikan kekuatannya Tapi sekarang, visi ini telah membentuk hukum yang substansial, hukum itu tidak dapat ditolak, dan itu adalah kekuatan yang tidak pernah disentuh Long Chen Panggilan Lubang hitam menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul, tetapi selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik tingkat 3 yang dihormati menghilang selamanya Gambar aneh itu mengejutkan banyak orang Ini adalah kekuatan yang tidak diketahui yang tidak dapat dilawan Ledakan Tiba-tiba, kehampaan meledak, M. Puda meraung, berhalam muncul di belakangnya, dan cahaya putih muncul, dia menggunakan semua kekuatan keyakinan Di belakang patung besar, ada miliaran patung kecil Dilihat dari ukuran patungnya saja, lebih dari 10 kali lebih kuat dari Liao Bencang Terlihat bahwa kekuatan M. Puda yang sebenarnya tidak sebanding dengan Liao Bencang Sebelum Liao Bencang dan M. Puda bertanding, M. Puda telah menahan diri, membuat orang lain salah mengira bahwa kekuatan keduanya setengah kati, padahal sebenarnya mereka berjauhan Ledakan Tiba-tiba lubang hitam itu muncul kembali, bertabrakan dengan penghalang kepercayaan M. Puda, dan kedua kekuatan itu meletus dengan gemuruh yang menggelegar Kemudian orang-orang melihat bahwa dalam kegelapan yang tak berujung, Dong Mingyu, seperti hantu, bergegas keluar dan membunuh N. Puda Bum-bum-bum Sosok keduanya menghilang dalam sekejap, dan orang hanya bisa melihat tabrakan hitam dan putih, seolah dua dunia sedang bertarung Salib darah naga Tepat ketika perhatian semua orang tertarik oleh Dong Mingyu, Guoran berhenti minum, dua pisau panjang bersilangan di depannya, dan sebuah salib ditembakkan Bab 4039, Susun Empat Gaya Ledakan Tentousan Miles Cross Slash jatuh dan menembus tanah Semua orang dikejutkan oleh serangan Dong Mingyu Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka terkena Cross Slash Pengaturan waktu Guoran sangat pintar Pada awalnya, tuduhan itu diam Ketika itu benar-benar pecah, sudah terlambat bagi orang-orang itu untuk ingin bertahan Bumi runtuh, gelombang bumi terbalik, dan kekuatan besar membuat seluruh kota Kekaisaran bergetar, dan pembangkit tenaga listrik di kota Kekaisaran terkejut Ratusan pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi tertangkap basah, dan kebanyakan dari mereka terlambat untuk membuka pertahanan mereka Di tengah salib, semua pembangkit tenaga listrik terbunuh, dan banyak orang hancur, hanya menyisakan sisanya Jiwa Serangan diam-diam yang tercelah, kalian yang membunuh ribuan pisau Roh primordial dari pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang menghargai bumi meraung dengan marah Ledakan Segera setelah dia menyelesaikan raungannya, sebuah jimat terbang keluar dan menghancurkan roh primordial orang kuat itu Ah! Suara jeritan melengking terdengar Setelah jimat itu meledak, itu berubah menjadi serutan emas di seluruh langit, dan serutan emas itu tumpah ke roh primordial orang-orang itu Saya melihat bahwa roh primordial orang-orang itu benar-benar menjadi hitam Rokok! Membunuh! Teriak Guoran, bersenjata lengkap, dia terbang lebih dulu, dan membunuh orang-orang yang berkuasa Membunuh! Prajurit darah naga juga mengikuti dengan raungan Mereka memanggil tubuh pertempuran darah naga, dan suara naga meraung keras, seperti naga gila yang pergi ke laut, niat membunuh membubung ke langit Bum-bum-bum Prajurit Dragonblood membentuk formasi besar, menghadapi pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di dunia, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut sedikitpun Binatang guntur kuno yang hebat, tolong nikmati Weng Taibei membentuk segel dengan kedua tangan dan memanggil binatang guntur kuno Akibatnya, binatang guntur kuno baru saja muncul, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan pedang guntur Uff! Pedang guntur menembus tubuh Weng Taibei dari belakang Mata Weng Taibei seperti lonceng tembaga, dan dia menoleh dengan tak percaya dan menatap binatang guntur kuno itu Om! Binatang guntur abadi tiba-tiba berubah menjadi naga guntur besar Dengan cakar yang tajam, tubuh Weng Taibei hancur berkeping-keping Itu sama sekali bukan primordial Thunderbeast, tapi Leilinger, yang telah menyerap primordial Thunderbeast dan mengendalikan semua kekuatannya Leilinger membunuh Weng Taibei dengan satu pukulan, meraung, dan bergegas langsung ke binatang purba lainnya Karena beberapa pusat kekuatan kekaisaran lainnya juga memanggil roh heroik kuno mereka Naga guntur yang diubah oleh Leilinger bertarung dengan beberapa binatang purba lainnya Dan adegan itu dalam kekacauan untuk sementara waktu Para pembangkit tenaga listrik yang hadir, apakah bersahabat atau bermusuhan Terpana oleh pemandangan di depan mereka dan tidak tahu apa yang sedang terjadi Leilinger terlalu kuat, dengan aura kuno di tubuhnya Seperti kebangkitan binatang mitos kuno, cakar tajamnya menghantam udara, dan dengan lambayan ekor naga, seekor binatang purba langsung dihancurkan olehnya Leilinger seorang diri berurusan dengan beberapa binatang purba, tetapi membunuh mereka bola balik Perubahan semacam ini langsung membutakan lawan Om! Saat ini, Longchen telah membunuh Dongfang Zicu Seluruh tubuhnya diledakan Menghadapi Dongfang Zicu, dia langsung meledak dengan kekuatan terkuat Kunci Dongfang Zicu dengan kuat Menghadapi Dongfang Zicu, orang yang menyakiti Yu Qingzuan, Longchen sangat membencinya Menghadapi serangan Longchen, wajah Dongfang Zicu tiba-tiba menjadi serius, dan sebuah patung muncul di belakangnya Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Dongfang Zicu juga seorang kultifator Terlebih lagi, skala patungnya dan kekuatan keyakinannya tidak lebih kecil dari empuda Dan kekuatan keyakinan yang melonjak menyapu langit dan bumi seperti air pasang Tidak peduli seberapa kuat kamu, bagaimanapun juga itu tidak berguna Anda hanya bisa menyaksikan kematian tragis wanita tercinta Anda Dongfang Zicu mengangkat pedangnya perlahan, dan kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya di belakangnya mengalir ke pedang Langit bersinar Mulutmu menjijikan Longchen meraung, dan pisau Minghong menebas Ledakan Dengan keras, Longchen mundur dan terguncang di udara Orang-orang kuat di kerajaan burung Vermilion berseru Dongfang Zicu terlalu kuat, dan Longchen menderita kerugian besar dengan satu pukulan Yu King Xuan sedang terburu-buru dan menelpon kembali Longchen terlebih dahulu Tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan Longchen Jika dia memanggil Longchen, dia tidak bisa menghentikan Longchen sama sekali Dan itu akan mengacaukan hati Longchen Yu Xiaoyun juga sangat cemas, dan bahkan dia tertipu Dia selalu berpikir bahwa Dongfang Zicu adalah seorang kultifator abadi Tetapi dia tidak menyangka dia memiliki kekuatan iman yang begitu menakutkan Pedang Dongfang Zicu memaksa Longchen mundur, hampir mencibir Panggilan Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Longchen benar-benar berputar di udara dan membunuh lagi Satu pisau hilang begitu saja, dan pisau kedua bersiul, dan pisau ini benar-benar membawa kekuatan ilahi dari yang sebelumnya Ledakan Dengan suara yang mengejutkan, Longchen mundur lagi, dan Dongfang Zicu juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya Pada saat itu, wajah Dongfang Zicu berubah drastis Karena dia menemukan bahwa kecemerlangan ilahi pada pisau panjang Longchen mengalir Dan kemudian kekuatan besar disuntikkan ke pisau panjang itu Mencemohkan Dongfang Zicu tidak menunggu Longchen untuk menyerang Kali ini dia mengambil inisiatif untuk menyerang Dia sudah melihatnya gelombang Longchen mengakumulasikan kekuatan yang sebelumnya dengan masing-masing pisau Dan konsekuensi dari ini ditumpangkan tidak bisa dibayangkan Ledakan Pedang terhubung, emas dan besi berdering, dan ledakan mengguncang langit Longchen dan Dongfang Zicu mundur pada saat bersamaan Serangan aktif Dongfang Zicu tidak memengaruhi superposisi Longchen Berdengung Pada saat ini, pisau panjang Longchen berkedip dengan liar Longchen berdiri di atas kehampaan, dan pisau panjang itu menunjuk ke langit Seluruh tubuh Longchen bersinar dengan sisik naga Dan sinar cahaya itu berbondong-bondong ke pisau minghong seperti seratus sungai yang bertemu dengan laut Pisau panjang meraung, kehampaan bergetar, retakan di langit saling silang, tumpang tindi, berputar dan robek terus-menerus Pisaunya belum dipotong, dan dentuman sonic yang menusuk telinga telah membuat jiwa bergetar Menindas hukum surga Bagaimana mungkin dia Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat Yu Xiaoyun dan yang lainnya tercengang Menindas hukum surga, kekuatan yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat penghormatan surgawi Bentuk keempat kaitian Longchen membanting, dan pisau yang mengumpulkan semua kekuatannya tiba-tiba jatuh Pada saat pisau panjang itu jatuh, samar-samar terlihat di langit alam semesta Seolah-olah ada raksasa yang memegang pisau panjang, sama dengan Longchen Aksinya, pisau ini, membuat Wan Dao merintih dan Jiuxiao bergidik Pada saat itu, ekspresi tenang dan tenang di wajah Dongfang Zicu menghilang Dia ketakutan dan meraung Ledakan Miliaran patung di belakangnya meledak, bukan oleh ledakan itu, tetapi olehnya Ketika miliaran patung hancur, kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya mengalir ke pedangnya Dongfang Zicu juga pria yang kejam Kerugiannya sangat besar, tetapi dia tidak berani mengambil risiko, dan dia harus menahan pukulan Longchen dengan kekuatan terkuat Saber surgawi menebas galaksi, dan di mata orang-orang yang ketakutan, saber itu menebas pedang panjang putus asa Dongfang Zicu yang penuh keyakinan Bab 4040, Retribusi akan datang Ledakan Dalam dentuman sonic yang menusuk telinga, ribuan sinar cahaya, ribuan warna cerah, pancaran kemasan, dan dewa keyakinan menghancurkan jalan Pecahan jalan yang tak berujung beterbangan, kekosongan ditusuk dengan lubang, dan dalam suara yang mengejutkan, seluruh tubuh Longchen retak dan darah menyembur dengan liar Tapi Dongfang Zicu tidak jauh lebih baik dari Longchen Pedang panjangnya dihancurkan oleh Longchen, dan pecahan itu menusuknya menjadi saringan Dongfang Zicu juga terluka parah Saat ini, rambutnya acak-acakan, tapi matanya tajam seperti pisau Saya telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Anda, tetapi saya tidak berharap untuk disakiti oleh Anda Tetapi meskipun demikian, itu masih tidak dapat mengubah hasil dari pembunuhan Anda Ledakan Dongfang Zicu membuat segel di tangannya, dan tiba-tiba gerbang api di atas kehampaan tiba-tiba bergetar, dan dua sinar cahaya ilahi mengalir menuju Dongfang Zicu Kekuatan Yansu, menghancurkan rakyat jelata, saya melihat apa yang bisa Anda tolak Di gerbang Yansu di belakang Dongfang Zicu, Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar, dan dia mematuhi panggilannya dan meminjamkan kekuatannya kepadanya Om Sebelum Dongfang Zicu, Dewa Iman beredar dan tak terkalahkan di dunia Sekarang, dengan restu api hitam, dia seperti iblis dari neraka, dengan energi membunuh yang tak ada habisnya, bergegas ke Longchen Longchen dipukul oleh Dongfang Zicu Di permukaan, pukulan itu merupakan kerugian bagi kedua belah pihak, namun nyatanya Dongfang Zicu lah yang menderita kerugian terbesar Cedera Longchen hanyalah trauma Setelah bernafas, luka Longchen semuanya sembuh Sekarang dia memiliki dukungan kekuatan hidup dari pohon taien dan pohon fusang, dan tidak takut cedera Bahkan kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan iman dapat disembuhkan dalam sekejap, dan kekuatan iman di Dongfang Zicu telah habis sepenuhnya oleh Longchen Hanya saja Dongfang Zicu licik dan memiliki pendukung, dan tahu bagaimana menggunakan kekuatan gerbang Yansu untuk menghadapi Longchen Kekuatan api, apakah ini luar biasa, di depan kekuatan absolut, itu adalah lelucon Longchen mendengus dingin, menghadap Dongfang Zicu yang bergegas, tanpa rasa takut, dia menyingkirkan pisau Minghong dan membuka tangan besarnya Om Di kejauhan, beberapa binatang abadi telah terbunuh berturut-turut, dan naga petir, yang membunuhnya dengan keras, tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, itu sudah ada di tangan Longchen Pada saat yang sama, ada juga naga api di tangan Longchen Satu guntur dan satu api muncul di tangan Longchen Naga ganda berputar, dan sembilan hari berubah warna, dan nafas kehancuran terpancar Apa? Dongfang Zicu tidak menyangka Longchen memiliki trik unik, dan itu bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya Pada saat itu, wajahnya sangat berubah, tetapi dia sudah bergegas menuju Longchen, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mundur sama sekali, jadi dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya Jangan simpan, bunuh dia untukku, Suanglong menghancurkan langit Longchen meraung dan memberikan semua kekuatan jiwanya kepada Lei Linger dan Huo Linger Saat ini, mereka tidak lagi seperti dulu, dan kekuatan mereka telah meroket lebih dari sepuluh kali lipat Bersama-sama, mereka perlu mengonsumsi kekuatan jiwa Longchen yang menakutkan Tapi Longchen tidak peduli, dia hanya ingin Dongfang Zicu mati dan membunuhnya dengan segala cara Api Yansu adalah nyala api terkuat di sembilan langit dan sepuluh tempat Satu-satunya orang yang akan mati adalah kamu Wajah Dongfang Zicu ganas, dan dia meraungkan semua kekuatan ke dalam tinjunya, menghadap Longchen dengan ganas Menghancurkan Pada saat ini, dia tidak memiliki cara untuk mundur Jika dia mundur, dia akan mati Dia hanya bisa berjudi Di mata orang-orang yang ketakutan, naga ganda di telapak tangan Longchen berputar keluar Seperti mata bor yang tajam, menghantam kepalan api Dongfang Zicu yang menghancurkan Ledakan Guntur dan api saling terkait, cahaya ilahi yang berwarna-warni menyulut dunia Awan jamur besar menutupi langit, dan seluruh dunia menjadi kacau Pada saat itu, orang kehilangan penglihatan, penciuman, rasa, pendengaran dan perasaan, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi merasa pusing Pada saat itu, sepertinya waktu telah mandek, dan sepertinya sepuluh ribu tahun telah berlalu dalam sekejap Ada kekacauan di depanku, seperti jatuh ke dalam keabadian Saya tidak tahu berapa lama, dan gambar di depan saya akhirnya mulai mengalir, dan orang-orang melihat ke medan perang Saya melihat bahwa Longchen berlumuran darah, dan dia masih mempertahankan postur menyerang Dan Dongfang Zicu di depan Longchen telah menghilang, dan napasnya masih tersisa dalam kabut darah Om Tiba-tiba Longchen bergerak dan bergegas ke satu arah Mengikuti arah itu, orang melihat sosok transparan Yuan Shen dari Dongfang Zicu, seru orang-orang Tubuh Dongfang Zicu dihancurkan oleh Longchen, tetapi roh primordialnya tetap ada Tetapi fluktuasi roh primordialnya saat ini juga sangat lemah, dan sepertinya dia bisa hanyut kapan saja Longchen, kamu menghancurkan tubuhku dan fondasi imanku, aku bersumpah, kamu pasti akan membayar harganya Wajah roh primordial Dongfang Zicu terdistorsi, mengerikan seperti hantu, dan meraung Panggilan Longchen meninju, tetapi tanpa diduga, pukulan Longchen melewati Yuan Shen Dongfang Zicu dan gagal menyakitinya sedikitpun Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang Dongfang Zicu Pada saat itu, matanya penuh dengan niat membunuh dan dia menggertakkan giginya Brahma Agung Di belakang Dongfang Zicu, saya tidak tahu kapan, ada bayangan hantu, sosok itu seperti asap tipis dan kabut Dan saya tidak bisa mengenali wajahnya sama sekali, tetapi Longchen mengenali orang itu sekilas Gelombang dia adalah Brahma Pada titik ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Enpuda berhubungan dengan Dongfang Zicu Jelas, mereka semua adalah bawahan Brahma Dengan kekuatan iman Lord Burning Heaven, aku abadi, dan tidak ada yang bisa membunuhku Anda pikir jika Anda membunuh Liao Bencang, Anda dapat membunuh saya Bermimpilah, Liao Bencang karena Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti dan topiknya berubah Longchen, diam-diam aku menghargai siksaan Yu King Suan, hahaha Dongfang Zicu mengertakkan gigi dan tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dendam, membuatnya menyeramkan Hus Serangan terus-menerus Longchen semuanya melewati tubuh Dongfang Zicu dan tidak bisa menyakitinya sama sekali Seolah-olah dia hanyalah proyeksi dunia ini dan tidak ada Bodoh, bodoh, biarkan aku keluar, aku akan membunuhnya Pada saat ini, di lautan kesadaran Longchen, ada raungan iblis dalam, dan iblis dalam benar-benar dapat berbicara Brahma Agung dapat membuatmu tetap hidup Belum tentu Pada saat ini, suara dingin datang Itu tidak keras, tapi deru perang penghancuran dunia tidak bisa menutupi suaranya Setiap kata dengan jelas ditransmisikan ke telinga orang Tengah Panggilan Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di kehampaan, dan celah terpotong antara langit dan bumi Kesalahan itu justru memisahkan Dongfang Zicu dari sosok Brahma di belakangnya Melihat ini, Longchen bahkan tidak bisa memikirkan siapa yang menembak Dia mengubah tinjunya menjadi cakar, menutupi langit dengan satu cakar, dan meraih Dongfang Zicu Ledakan Dengan ledakan keras, Longchen mengeluarkan lubang besar di kehampaan Di mata orang-orang yang ketakutan, Yuan Shen dari Dongfang Zicu ditangkap oleh Longchen Dongfang Zicu, pembalasanmu ada di sini Wajah Longchen ganas, dan ada lonjakan petir ekstra di tangannya, yang menusuk ke arah Yuan Shen Dongfang Zicu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati